Ada 3 cara beriklan di Youtube gue Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya Silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi Terima kasih Selain itu, Inter memang punya pemain berkualitas di setiap lini Mereka bisa mencapai ke final karena punya pemain berkualitas Wah mulai muji-muji Inter nih buat diolak Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Hari ini gue mau bacain komentar-komentar menarik Dari para insan sepak bola dunia terkait finaliga champion Berita yang pertama ada dari Robbie Fowler Legenda Liverpool Dia bilang begini teman-teman di koran terkenal di Inggris The Mirror Dia bilang begini Inter akan hancur kalau membiarkan City Memainkan sepak bola ala Pep Tetapi saya berharap Inter tidak mengkopi taktik memalukan Yang dilakukan oleh Mourinho di partai final Europe League Wah ini anjir cukup pedas banget nih Kemudian berita yang kedua dari media The Athletic Kalau mereka fokus memberikan apresiasi kepada Marota Mereka bilang begini Giuseppe Marota Sosok yang membangun ulang Inter Dan membawa tim ini ke finaliga champion Menurut gue memang kita harus membangun patung Marota ya Marota berhasil membawa nama Zhang tetap harum Walaupun duitnya tipis banget Kemudian berita yang ketiga dari pelatih Galatasaray Okanburuk Yang juga merupakan legenda sepak bola Turki Dia bilang gini ke Di Marzio Kalau saya jadi pelatih Inter Saya akan memainkan Zeko sebagai starter besok Saya suka dengan cara Zeko bermain ketika melawan Milan Saya melihatnya langsung di stadion Kemudian selain dari Okanburuk Ada juga statement dari Sporting Direkturnya Galatasaray ya Ini ibaratnya Marotanya Galatasaray Dia bilang begini Saya mendukung Inter Karena pelatih kami Okanburuk adalah penggemar Inter Saya juga menonton langsung partai semifinal melawan Milan Langsung di stadion bersama Okanburuk Kemudian ada komentar juga dari mantan pelatih Galatasaray Mantan pelatih tim Nasturki Yang juga pernah melatih AC Milan Fatih Terim Dia bilang begini Inter dapat mengalahkan City Mereka tim yang sangat menarik Ini akan menjadi partai yang tidak mudah bagi City Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di partai final Setuju banget Teman-teman untuk meramaikan final Liga Champion Gue akan bikin lagi nih Tebak skor yang kali ini disponsori oleh Zutkar Untuk hadiah tebak skornya Bagi teman-teman yang berhasil menebak skor dengan tepat Akan mendapatkan footcard dari Zutkar Nah ini kan gambarnya Lautaro Martinez Untuk teman-teman nanti akan mendapatkan yang gambarnya Barela Gokil Keren banget pasti Untuk jawaban tebak skornya Dan informasi lebih detail bisa dilihat di Instagram gue ya teman-teman Ingat ya teman-teman jawaban tebak skornya bukan di jawab di kolom komen Youtube Tetapi di kolom komen Instagram gue Jadi langsung aja meluncur ke Instagram Ads King Gita Terima kasih Kemudian selanjutnya ada komentar dari Roberto Mancini Pelatih timnas Italia Yang pernah melatih City juga melatih Inter Dia bilang begini Ada keraguan terhadap Inzaghi beberapa waktu yang lalu Namun dalam sebulan terakhir semuanya berubah total fantastis Saya sangat bahagia atas pencapaian Inzaghi Saya melihat langsung bagaimana Inzaghi berkembang sebagai seorang pemain Dan juga sebagai seorang pelatih Dia telah melakukan semuanya dengan sangat amat baik Kemudian Mancini melanjutkan Dalam 90 menit semuanya dapat terjadi Kedua tim bisa mencapai ke final karena jerih payah mereka selama ini Dan di atas kertas si tim lebih difavoritkan Tetapi Inter tidak akan bermain untuk dikalahkan Ini adalah partai final yang sangat terbuka bagi kedua tim Kemudian selanjutnya ada pendapat juga dari pelatih City Pep Guardiola Dia ditanya oleh jurnalis Siapa pemain Inter yang membuat Anda kagum? Guardiola menjawab Andre Onana Dia mampu membaca pertandingan dengan sangat amat baik Dia juga punya kemampuan bekerjasama dengan para striker dengan umpan jauhnya Selain itu Inter memang punya pemain berkualitas di setiap lini Mereka bisa mencapai ke final karena punya pemain berkualitas Wah mulai muji-muji Inter nih Guardiola Lalu berikutnya teman-teman ada statement dari pemain City Gundogan Dia bilang begini Dokter anak saya adalah orang Italia dan seorang fans berat Inter Saya diisukan akan pindah ke seri A khususnya ke Milan Dan anak saya lahir di Milan dan saya juga senang liburan ke Italia Tetapi apa yang akan terjadi di musim depan tergantung bagaimana hasil partai final Liga Champion Waduh semoga City kalah terus pindah ke Inter deh si Gundogan Kemudian lanjut ke statement berikutnya ada dari Erling Haaland Kepada UEFA.com dia bilang begini Tampil di final Liga Champion selalu menjadi impian saya Ini akan menjadi kehormatan bagi saya Kami harus mengakhiri musim ini dengan cara terbaik Kami akan memberikan segalanya untuk memenangkan pertandingan melawan tim yang sangat kuat Inter Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini Ada komentar dari mantan gelandang kita Oliver Dacourt Teman-teman ada yang udah nonton Inter gak di eranya Dacourt nih? Dia bilang begini Saya belajar banyak di Inter Di sana saya mengetahui bahwa kita tidak butuh menjadi seorang teman untuk memenangkan pertandingan Kami semua dididik untuk punya satu tujuan yang sama yaitu menang Kami akan merayakan kemenangan bersama-sama Tetapi setelah itu semua orang pulang ke rumahnya masing-masing Kemudian Dacourt melanjutkan Dia bilang Saya sangat menghormati Mourinho sebagai sosok pelatih yang incredible Tidak ada seorang pun yang bisa memotivasi pemain sebaik Mourinho Saya punya hormat yang mendalam untuk dia Saya belajar banyak dari Mourinho Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman Dari komentar-komentar yang gue bacain tadi Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you for speaking Jerewetan jengking kita Jerewetan apa aja Jerewetan jengking kita Terima kasih.